Pemirsa PJ Bupati Bahyuni Deliansyah resmi membuka Gebiar Posyandu tahun 2023. Pada kegiatan ini, Bahyuni optimis peran Posyandu dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Muarujambi. Bertempat di lapangan sepak bola Pondok Meja Kejamatan Mestong, Pejabat Bupati Muarujambi, Bahyuni Deliansyah, menghadiri kegiatan Gebiar Posyandu tahun 2023. Dengan tema Gebiar, mari tingkatkan peran Posyandu dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Muarujambi. Pada kegiatan ini, Ketua TPPKK Faradila Zahara Bahyuni menyampaikan tujuan Gebiar Posyandu ini untuk memberikan motivasi kepada seluruh kader Posyandu yang ada di Kabupaten Muarujambi agar meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu. Para kader diharapkan dapat mensosialisasikan standar pelayanan Posyandu dalam menurunkan angka stunting melalui penyuluhan gizi bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Peserta Posyandu Kabupaten Muarujambi tahun 2023 ini berjumlah 1.000 orang. Terdiri dari tim penggerak PKK Kabupaten, meliputi unsur pimpinan dan anggota, para jamat dan ketua tim penggerak PKK Kejamatan, ketua tim penggerak PKK Desa dan Kelurahan, serta kader Posyandu sekabupaten Muarujambi. Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Muarujambi agar meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu. Yang kedua, melalui geber Posyandu diharapkan agar masyarakat memperhatikan kesehatan ibu hamil dan balita dengan rutin membawa ke Posyandu. Selain itu, PJ Bupati Bahyuni dalam sambutannya menyampaikan angka stunting di Muarujambi sebelumnya yakni 27,2 persen dari rilis tahun 2022. Dengan semangat bersama-sama antara pemerintah dengan seluruh kader, angka stunting turun dari 27,2 persen menjadi 18,2 persen. Selain itu, Bahyuni juga mengingatkan kepada kelompok sasaran Posyandu yang masih rendah kader kesehatannya agar selalu berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Sehingga nantinya tumbuh kembang anak dapat dilakukan penjagaan secara serentak, secara dini sehingga nanti pertumbuhan stuntingnya dapat diturunkan sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yaitu 14,0 persen pada 2024. PKK Kabupaten Muarujambi yang dikomendai oleh Ibu Ketua TPKK Ibu Paradila mengajak seluruh kader PKK, ada Polkianu yang ada di Kabupaten Muarujambi untuk sama-sama menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Muarujambi. Kita bersyukur angka stunting dari 2022 yang tinggi, di 2023 ini sudah turun di Jernes. Sehingga kita bagaimana mempertahankannya sehingga atis sesuai. Sementara itu, Ketua TPKK Provinsi Jampi, Haja Hesnidar Haris, dalam sambutannya mengatakan, stunting tidak hanya terjadi pada orang miskin, akan tetapi bisa juga terjadi pada orang yang kaya karena bisa dipengaruhi oleh pola asu, pola makan, pola gizi, dan lain sebagainya. Karena kader PKK itu Bupati pasti tahu, sampai ke akar rumput, sampai ke kelompok Dasar Wisma. Luar biasa. Dan itu semuanya rela mengabdi untuk masyarakat. Ini luar biasa. Apalagi hari ini bersama-sama dengan kader Pasi Yandung. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!